Peristiwa penembakan tersebut terekam kamera CCTV sekitar. Seorang suami berinisial MR24 tahun tega menembak istrinya Y20 tahun di Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Surabaya, Kampung Tengah pada 2 Oktober lalu. Dalam video tersebut terdengar keduanya terlibat cekcok. Beberapa detik kemudian terdengar suara letusan yang diduga berasal dari senpi rakitan milik pelaku. Korban berteriak kesakitan dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Terlihat pelaku mengenakan baju hitam hendak mengangkat korban. Warga yang mendengar langsung menolong korban. Usai melakukan penembakan tersebut, pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban dievakuasi oleh sejumlah warga ke rumah sakit. Korban mengalami luka tembak pada lengan kanannya. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan pelaku telah berhasil diamankan pada 3 Oktober. Polisi sampaikan pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Begal tahun 2000 lalu. Hingga kini polisi masih mendalami asal senjata tersebut. Andik menambahkan pemicu penembakan itu di latar belakangi cekcok rumah tangga yang memang sering terjadi. Pertengkaran antara keduanya diduga terjadi karena cemburu adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Selain bukti rekaman CCTV, polisi mengamankan senjata api rakitan, peluru, dan juga sarung senjata. Kini pelaku dijerat pasal berlapis pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dan UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan.